Hai teman-teman Nah disini Saya memiliki 2 daun palm ya Yang ukurannya lumayan besar loh Langkah pertama yang kita lakukan Yaitu Kita gunting bagian ujung Dan daun palm agar dia terlihat Lebih rapi Oke Selesai satu Nah karena I memiliki 2 daun palm Kita lanjut Genting daun palm yang kedua Nah begini ya Hasilnya teman-teman Setelah kita gunting Dan sekarang kita lanjut Ke langkah berikutnya Langkah berikutnya Yaitu Kita tunggu daun palm yang mengering Kurang lebih selama 1 bulan ya Nah disini ada Cat fernis Ada tinier Dan ada kuas Oke Sekarang yang kita lakukan Yaitu Kita tuangkan cat fernisnya Kedalam wadah Secukupnya saja Teman-teman Setelah itu Jangan lupa Menutup kembali catnya Lalu Campur dengan sedikit tinier ya Teman-teman Dan diaduk Biar dia merata Oke Sekarang mari kita lakukan Proses pengecatan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah sekarang mari kita tunggu cat pada daun palm yang mengering dulu Maka akan jadilah sebuah daun palm yang cantik Nah ini dia teman-teman Cantik kan Jadi teman-teman Sekarang bisa bikin sendiri di rumah Karena teman-teman gak perlu beli lagi Oke Selamat mencoba ya teman-teman Semoga bermanfaat Selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton!